iPhone X4 ini bakalan pecah banget ya guys, rumor ini tetap berkembang terus karena memang ini juga masih dalam tahap pembuatan Rilisnya ini masih di awal tahun depan ya guys, cuman kalau ngerti rumor saat ini, kayaknya iPhone 16 ini udah kalah pamer ya Karena sejauh ini iPhone 16 itu bisa dibilang kayak cuman upgrade-nya tuh tipis-tipis aja ya, kayak cuman gimmick aja ya Berubah layout lensa, ya katanya ini buat perekaman spatial audio, support juga buat capture button, ya paling kayak cuman gitu-gitu aja guys Paling yang terakhir juga, disini Apple menghadirkan Apple AI ini buat naikin penjualan di iPhone 16 ini ya guys Cuman kalau bisa ngeluarin budget lebih murah dan dapat Apple AI, ngapain harus di iPhone 16 ya? Kali ini kita akan bahas ya guys, iPhone X4, berita barunya apa aja? Yuk kita bahas Dilansir dari Weibo Fixed Focus Digital, pembuatan bodi belakang iPhone X4 ini bakalan sama persis ya Disini ditulis sama persis seperti iPhone 16, iPhone 16 best model, yang akan dirilis tahun ini ya, pada bulan September Wah ini sih makin parah banget ya, tampilan bodinya kalau sama seperti iPhone 16, kayaknya ini bakalan pecah banget ya guys Dan kalau ngomongin buat layout yang sama seperti bodi iPhone 16, berarti iPhone X4 ini akan hadir dalam dua lensa ya Yang sebelumnya kita prediksi, hanya tetap sama menggunakan satu lensa, lensa wide 48MP Karena kan sebelumnya beritanya masih menggunakan single lensa, cuman baru-baru ini berubah ya guys Menggunakan dua lensa ya, yang sangat persis seperti iPhone 16 Kalau menggunakan dua lensa, berarti ini ya kurang lebih untuk bocoran spek kameranya Lensa wide tetap sama, 45MP Dan buat dukungan lensa ultra wide-nya, ini sih dapat dipastikan ya guys Paling hanya 12MP Kalau Apple ngasih keduanya 46MP, ini kayaknya agak nggak mungkin ya Jadi 48MP kombin ke 12MP, ini sih lebih masuk akal ya Dan ngomongin buat perubahan lainnya, dari segi tampilan desain, yang pertama yang dapat dikonfirmasi Ini sih udah pasti ya, iPhone X4 bakal ninggalin fitur Touch ID ya Jadi mungkin buat teman-teman pengguna Touch ID yang masih nyaman ya dengan Touch ID saat ini Udah digantikan ya dengan fitur Face ID Dan ngomongin buat ukuran notes-nya, ini kan sama persis seperti iPhone 13, iPhone 14 Jadi ini nggak terlalu lebar banget ya, seperti iPhone 11 dan iPhone 12 Yang kedua, tampilan desain yang lebih besar Dan ini bisa dibilang tuh bahkan pasti akan hadir ya guys Dalam ukuran size 6,1 inch Semakin kecil iPhone ternyata makin compact juga sebenernya ya, makin nyaman Tapi buat kebutuhan daily use, baterai ini banyak dikeluhkan ya Cepat habis, cepat ngedrop Jadi itu kenapa Apple beralih ke size 6,1 inch Di sisi lain ngomongin buat size itu, menurut aku pribadi 6,1 inch tuh ya udah perfect aja guys Cocok banget dengan di tangan Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil Dan buat kebutuhan apapun ya Kebutuhan buat main games Kalian mungkin buat main di entertain Teman-teman juga mungkin fokus buat main di editing foto, editing video Sesi ini tuh bisa dibilang tuh ya udah cukup banget ya Perfect banget, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar Karena kayak aku pribadi Yang tes ngedit ya di iPhone XS Itu layarnya tuh agak kecil banget ya guys Jadi berasa tuh kayak kurang maksimal aja ya Kalo kayak lagi mau main di VN, CapeCut Ini sih kurang banget guys, menurut aku pribadi ya Jadi ngomongin buat size 6,1 inch Ini sih ya udah ideal banget ya Buat di tahun 2024 ini Sampai tahun-tahun ke depan Yang ketiga yang dapat dipastikan juga Disini ngomongin buat penambahan button baru iPhone SE 4 akan hadir dalam action button aja Jadi action button ini Yang turunan dari 15 Pro ke 16 Ini akan turun juga ya ke iPhone SE 4 ini Cuma ngomongin buat fitur capture button Nah disini masih belum ada pembahasan ya guys Cuman kayaknya kalo iPhone SE 4 bener-bener dilengkapin ya Dengan action button, capture button Ini sih kayaknya agak nggak mungkin juga ya Kalo ada tambahan capture button Ini kayaknya bakal hampir sama nggak sih ke iPhone 16nya Udah body hampir sama Button-button juga sama Terus apa yang bikin beda ya Apple Pass ini bakalan ngeluarin strategi-strategi marketingnya ya Untuk bikin pembedaan antara iPhone SE 4 dan iPhone 16nya ya Nanti mungkin dari segi chipset Dari mulai dukungan fitur Fitur-fitur yang agak dibatasin Ini kan udah Apple banget ya Ciri kes banget ya Batasin semua fitur Jadi kurasa Kalo ngomongin buat capture button Kayaknya ini mungkin belum hadir ya guys Action button ini sih udah pasti confirm ya Dan buat yang terakhir ini sih yang dapat dipastikan juga iPhone SE 4 ini bakalan hadir Dalam penggunaan USB Type-C guys Karena ngomongin buat iPhone Di tahun 2024 ini Sampai tahun-tahun selanjutnya Ini sih confirm ya guys Udah menggunakan semuanya USB Type-C Ya Apple tinggal ningkatin aja ya Ngomongin di pola chargingnya Apakah nanti mau dibikin lebih cepat Support mungkin 30W 40W Paling Apple cuma kayak main di situ aja guys Lebih mengoptimalkan ya Buat dukungan daya charger-nya Nah jadi menurut kalian gimana nih Kalo memang iPhone SE 4 ini beneran hadir Dalam chasing iPhone 16 best model ya Menggunakan dua lensa Dan apalagi dikabarkan Ngomongin buat harganya Di sini Apple Ada info Dia akan tetap mempertahankan harga di bawah 500 USD Ya paling predisi aku ya 499 ya guys Kalo emang harganya sama Seperti tahun lalu iPhone SE 3 Berarti masuk di Indonesia Kurang lebih di harga 8 jutaan guys Dan ini jauh lebih murah ya Ketimbang iPhone 16 nya Yang di predisi akan hadir Sekitar 16,7 atau 17 juta Dengan tampilan desain yang sama Harga lebih murah Harusnya sih iPhone SE 4 Bakalan laris manis ya Cuma menurut temen-temen gimana nih Bakalan nyenggol penjualan iPhone 16 gak sih? Silahkan ya Tinggal tulis aja Di kolom komentar Masuk ke bagian performance chipset Nah ini kalo emang Confirm lagi beritanya Beritanya benar Ini ya bikin iPhone SE 4 Makin parah lagi ya Makin worth it banget ya Buat kita tunggu Daripada beli iPhone 16 Mending iPhone SE 4 ini ya Dilansir dari MacRumor Ini tanggal 2 Juli 2024 iPhone SE 4 Bakalan menggunakan chipset A18 chip Dan ini ya bakalan support Apple Intelligent ya guys Wah ini sih bener-bener gokil banget ya Harga di bawah 10 juta Support Apple AI Menggunakan chipset A18 chip baru ini Aku sih udah gak tau lagi ya Ini sih kayaknya bakalan Calon laris manis ya Pengganti iPhone XR Dan iPhone 11 Kalo kalian buat iPhone yang paling laris saat ini Itu dipanggil sama iPhone XR iPhone 11 Dan aku yakin di tahun 2025 Kalo dikabarkan iPhone SE 4 ini akan dirilis Tahun depan ya guys Sekitar awal tahun Bulan Maret Atau bulan April Kalo emang semua berita ini benar iPhone SE 4 menggunakan chipset A18 chip Support Apple AI Ini tuh ya udah kayak berasa Gak ada lawan aja ya Harga di bawah 10 juta Ini pasti semua larinya ke iPhone SE 4 Nah menurut temen-temen gimana ini ya Apple menghadirkan fitur-fitur yang sama Seperti iPhone 16 ini Sejauh ini tuh belum ada Perbedaannya signifikan ya guys Dari segi display pun Dikabarkan iPhone 16 masih 60Hz Dan iPhone SE 4 ya pasti 60Hz juga ya Gak mungkin Harga iPhone di bawah 10 juta Dikasih 120Hz Ini ya udah bullshit lah ya Karena kalau kita lihat Apple Ini hanya versi per modelnya aja ya Yang masih 120Hz Dan katanya baru di iPhone Tahun depan ya iPhone 17 Itu katanya semuanya Akan menggunakan 120Hz ya guys Semua best model juga Dapat upgrade Jadi buat temen-temen di luar sana Yang memang mau mengincar iPhone best model Dengan reverser tinggi Jadi temen-temen beli ya Di iPhone 17 ini Temen-temen gak perlu beli iPhone 16 ya Dan dari sektor kamera pun iPhone SE 4 Kalau di compare dengan iPhone 16 Ini ya agak sama aja jadinya Karena diberitakan iPhone 16 ini Support buat lensa wide-nya 45MP Dan buat lensa ultra-wide-nya Masih sama ya 12MP Ya di iPhone SE 4 ini kan juga Sama aja guys Beritanya Lensa wide 54MP Dan lensa ultra-wide-nya 12MP Karena memang layout-nya ini Sama persis ya Jadi kalau kayak udah begini Tampilan sama Chipset sama Fitur Apple AI juga Mungkin ya sama aja guys Sama-sama dapat Apple AI juga Resolusi kamera sama Ini apa yang bikin beda ya iPhone SE 4 dan iPhone 16 Pasti ini Apple bakalan bikin Pembatasan ya Entah mungkin fitur Atau lain-lainnya Jadi yang ngomongin buat Berita ini kalau memang benar ya iPhone SE 4 Menggunakan tampilan iPhone 16 Ini sih bakalan Pecah banget ya Nah menurut teman-teman Gimana nih iPhone SE 4 ini Bakalan laris manis gak sih Silahkan guys Jangan tulis aja Di kolom komentar Dan sekian video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax